Di Bebas Sandi, dan ini dia. Sinta Eeyong memainkan Jay Izes dan Nathan Chuaon di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dilangsungkan pada November tahun 2023 hingga Juni tahun 2024. Di saat bersamaan, proses naturalisasi Jay Izes dan Nathan Chuaon untuk mendapatkan paspor Indonesia masih berada di tahap awal. Proses naturalisasi keduanya diharapkan bisa dikebut hingga bisa ambil bagian saat timnas Indonesia mentas di Piala Asia 2023 pada Januari tahun 2024. Jika proses naturalisasi Jay Izes dan Nathan Chuaon di luar dugaan rampung pada Januari tahun 2024, keduanya dapat ikut serta di Piala Asia 2023. Andai ini benar adanya, Nathan Chuaon dan Jay Izes dapat melakoni debut saat timnas Indonesia bersuah Vietnam di match day ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Hal itu berarti, Nathan Chuaon dan Jay Izes belum bisa ambil bagian saat timnas Indonesia melakoni dua laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Rencananya pada 16 dan tanggal 21 November tahun 2023, timnas Indonesia akan tandang ke Irak dan Filipina. Di dua laga ini, Sin Taeyong mesti memanfaatkan skuad yang ada. Secara kualitas jika turun dengan skuad terbaiknya, timnas Indonesia tidak kalah jauh dari Irak, plus sedikit di atas Filipina. Satu hal yang pasti, Sin Taeyong sudah melemparkan permintaan kepada PSSI. Ia meminta kepada PSSI untuk menambah pemain keturunan demi meningkatkan performa timnas Indonesia memang skuad saat ini baik dan baik pula dalam hal prestasi saat ini. Tapi, untuk kedepannya, biar kami bisa lebih berprestasi, sebisa mungkin akan mencari pemain keturunan, kata Sin Taeyong kepada awak media. Selain Jay Izes dan Nathan Chuaon, ada beberapa pemain yang kabarnya masuk radar PSSI. Sebut saja Kevin Dix, FC Kopenhagen, Miss Hilgers, FC Twente, dan Emil Audero, Inter Milan. Ini semua dilakukan PSSI dan Sin Taeyong demi membuka jalan timnas Indonesia lolos ke Piala Duna 2026. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, timnas Indonesia mesti finish dua besar demi melaju ke babak ketiga. Terima kasih telah menonton!